Intro Bakal calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto masih membuka pintu bagi Ganjar untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampinginya Meski Ganjar sudah secara resmi diumumkan oleh PDIP sebagai capres Prabowo terang-terangan mengaku sempat menaruh harapan agar Ganjar menjadi bakal calon wakil presiden yang mendampinginya di Pilpres 2024 Pernyataan Prabowo disampaikan saat menjadi bintang tamu program Dialog Mata Najwa yang dipandu Najwa Sihab Tadinya aku berharap sebetulnya saya bersama Ganjar sebagai pasangan capres-cawapres kata Prabowo dikutip dari Youtube Najwa Sihab Jumat 30 Juni 2023 Tadinya tapi sekarang gak bisa imbuh Menteri Pertahanan itu Najwa Sihab beberapa saat kemudian menyodorkan enam nama kandidat bakal calon wakil presiden yang mencuat untuk mendampingi Prabowo Mulai dari Ertohir, Mahfud MD, Erlangga Hartarto, Mohaymin Iskandar, Hovifah Indar Parawansa, dan Gibran Raka Buming Raka Namun lagi-lagi Prabowo menyebut nama Ganjar Prabowo mengatakan harapannya berdua dengan Ganjar seolah pupus lantaran Ganjar sudah diusung jadi baca pres PDIP Begitu pula dengan Prabowo yang sudah dipastikan bakal maju menjadi baca pres dari partainya Prabowo mengaku memiliki kemistri yang baik dengan Ganjar meski belum pernah bekerja sama secara langsung Di sisi lain Prabowo juga belak-belakan terkait alasan masih mau mencalonkan diri sebagai capres Meski tiga kali kalah dalam hajatan lima tahunan tersebut Prabowo mengatakan majunya ia dipilih pres hingga empat kali adalah wujud baktinya kepada bangsa dan negara Prabowo pun mengaku keinginannya untuk kembali mencalonkan diri sebagai capres Lantaran telah diberikan kesempatan oleh Tuhan belajar mengetahui masalah bangsa dan negara Dengan kesempatan tersebut Prabowo merasa terpanggil untuk kembali mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres 2024 Kemudian ketika ditanya apakah terganggu ketika pencapresan yang berulang kali dilakukannya Dan menjadi bahan olok-olokan lawan politiknya Prabowo mengaku tidak terganggu Enggak jawabnya singkat Prabowo pun menegaskan bahwa diolok-olok merupakan pemberian Tuhan kepadanya Sehingga sambungnya dirinya tidak menggubris terkait hujatan yang dilayangkan kepadanya Terkait pencapresan yang dilakukan berulang kali Prabowo menegaskan bahwa ada hal yang lebih penting untuk dilakukan ketimbang menanggapi olok-olokan yang dilayangkan kepadanya Salah satunya mengurusi rakyat yang menderita Dia pun menegaskan hanya ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara di sisa hidupnya Saya berpikir saya hidup saya hanya ingin melakukan yang terbaik Ujar Prabowo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!